Nagoya Hill Mall mencatat 150 ribu lebih kunjungan saat libur Hari Kemerdekaan Singapura pada awal Agustus lalu. Peningkatan ini karena banyaknya promo yang disediakan. Hari Libur Kemerdekaan Singapura yang jatuh pada 9 Agustus lalu membuat kunjungan di Mall Nagoya Hill Batam meningkat. Pihak pengelola Mall Nagoya Hill mencatat 150 ribuan orang berkunjung. Jumlah tersebut meningkat cukup tinggi dibanding hari-hari biasanya. Berbagai promo terus dilakukan Nagoya Hill untuk meningkatkan minat warga Batam dan mancanegara berkunjung ke Nagoya Hill. Salah satunya melakukan berbagai promo belanja yang melibatkan anak-anak dan orang tua. Di bulan Agustus ini pada saat minggu pertama ke-2 Alhamdulillah melalui apa kunjung cukup meningkat. Namun bulan ke-3 memang agak sedikit menurut karena kita tahu berannya Batam bahwa bertepatan dengan bulan hantu. Jadi agak sedikit banyak di rumah. Kenapa minggu pertama itu dan minggu kedua cukup banyak? Karena bertepatan dengan hari jadi Singapura. Betul. Itu cukup traffic kita cukup tinggi pada saat itu sampai mencapai dalam satu minggu itu 150 ribuan pengunjung yang datang ke MFW. Oke. Nah di September ini bagaimana Pak? Untuk September ini tentunya kita akan membuatkan satu skema acara. Nanti setelah ini kita adakan pameran ataupun bekerjasama dengan UNKM. Pameran UNKM dan juga kita juga bekerjasama dengan... Dangkurnia melaporkan dari Batam. Terima kasih telah menonton!